Pesat ratusan keluarga menyambut kedatangan Jemaah Haji asal Banyumas dengan tangisan. Mereka juga beradu cepat dengan berlarian menyongsong bus. Keluarga Jemaah Haji asal Banyumas ini mengerobos parisan keamanan yang menjaga gedung olahraga Purwokerto. Mereka mengabaikan imbauan agar menunggu karena tak sabar ingin segera bertemu keluarga yang baru kembali dari tanah suci. Tangis pun pecah sebagai ungkapan syukur bisa menunaikan ibadah haji dan kembali dengan selamat. Bayi penjemput maupun para Jemaah Haji gembira bertemu lagi setelah berpisah sebulan lebih. Jemaah Kloter 10 ini merupakan rombongan pertama yang pulang di Kabupaten Banyumas. Malam nanti akan datang lagi dua kloter yang dijadwalkan tiba pukul 20. Dari Banyumas, Jawa Tengah, kontributor MNC Media melaporkan.